Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel Kang Mas Pro di kesempatan kali ini kita akan melihat Honda Vario 125 CBS ISS warna putih teman teman nah disini sebelum saya menjelaskan semuanya silahkan teman teman tekan tombol like nya terlebih dahulu sebagai wujud dukungan teman teman untuk video Kang Mas Pro kali ini ini sebelumnya saya akan perlihatkan kepada teman teman cara melepas cover depan untuk pemasangan soket spion plus ini dibuka dulu bautnya sini ya ini sudah terbuka disini satu ada dua disini caranya tinggal ditarik ditarik dari depan teman teman seperti ini nah posisi tangannya bisa dilihat biar teman teman itu tahu cara membongkarnya kalau mau pasang sendiri atau mau dilepas tidak masalah yang berbeda dengan Honda bit teman teman ini soketnya teman teman nah disini ada soket dari Honda bit kalau bit terbaru 2020 soketnya dapat dua seperti ini jadi untuk kanan dan kiri itu satu-satu tapi kalau untuk vario untuk vario ya untuk vario nya itu cuma satu soket seperti ini jadi bisa misalkan teman teman beli spion plus sendiri atau punya spion plus yang enggak kepake kemudian ingin dipasang di vario 125 atau 150 itu soketnya yang kayak gini teman teman ini soketnya beda ya ini dipasang teman teman untuk soketnya ya untuk ngambilnya di jalur sebelah kiri sini nah ini teman teman nah soketnya yang ini berarti itu teman teman terlihat itu ya itu sudah lepas nyambungnya sama sini ya ya tinggal dipasang ini teman teman lihat untuk soketnya jadi teman teman yang ingin pasang sendiri ini bisa sih yang penting soketnya ini benar ya yang ini nyambung ke sana teman teman tangannya berbulu beli jadi dilepas untuk soket di bagian sebelah kanan kemudian dipasang soket tambahan ini teman teman sudah ini bisa terlihat ya sudah teman teman nah ini satunya sama yang satunya nah kemudian ini teman teman bisa kabelnya itu dimasukkan lewat sini ya biar enggak terlihat biar rapi kemudian masuk ke bawah sampai ke sini bagian sini nanti tembus ke sini nah untuk kode kabelnya bisa teman teman lihat ini ada yang kanan ya yang kanan itu ada oran sama hitam kalau ini dari soketnya kalau yang dari lampunya ini ada hitam sama oran hitam oran sama oran nah kalau hitam pakai hitam orang ke hitam seperti ini kemudian yang orang ketemu orang soalnya kalau kebalik ini nggak mau menyala teman teman ya jangan sampai terbalik ini untuk yang sebelah kanan ini untuk yang sebelah kanan soalnya kalau yang sebelah kiri nanti warnanya beda lagi lagi ya rapi seperti tadi ya nah untuk sebelah kiri orang sama hitam full ya orang sama hitam full seperti ini kalau tadi kan hitamnya plus oran kalau sekarang oran plus hitam full ini teman teman nah ininya oran sama hitam sih sama kayak tadi ya yang oran ke oran yang hitam ke hitam cuma bedanya yang sebelah kanan itu yang hitamnya sama oran gitu kalau yang sebelah kiri hitamnya hitam saja nah ini untuk bitnya teman teman kalau bitnya itu satu soket satu sih kanan ada sendiri kiri ada sendiri jadi kalau kalau apa dicoba-coba nggak takut kebalik sini kalau ini sih mudah kalau nggak tahu malah kebalik ya dicoba-coba kalau memang teman teman ini mencoba ya tuh jangan langsung di kunci ya kabelnya soketnya yang bagian ini biar nanti kalau kebalik teman teman bisa tahu ini coba ya dicoba sennya ya itu betul sekali nyalanya yang sebelah kanan juga betul oke kita pasang kembali covernya cara memasangnya mudah kalau masangnya sih mudah teman teman tekan saja seperti ini sudah ya langsung dia mengunci tinggal kita pasang bautnya yang ada di sini teman teman semuanya ini sudah selesai sudah siap mengaspal kembali untuk pilihan Honda Vario 125 tipe ISS warna putih teman teman tapi kalau Vario 150 saat ini tidak ada pilihan warna putih seperti ini karena hanya ada di Vario 125 nah untuk kelengkapannya bisa saya cek dulu ada helm ada jaket ada sepion yang biasa ada dudukan tempat telat nomor ada kunci ganda ya untuk Vario 125 ISS ini dapat seperti ini kemudian disini ada kunci busi sama openg itu saja ini kapasitasnya lumayan besar ya teman teman 18 liter tanknya 5,5 liter oke kita lihat di speedometernya dulu cek ya lampu sen tadi normal kelakson normal lampu jarak jauh normal idling stop system normal ini untuk baterainya 12,8 km masih 0 jamnya ini salah kita setting jamnya terlebih dahulu sekarang jam 11.45 11.45 ya teman teman bisa setting jam sendiri seperti ini caranya oke sudah ini ada pergantian oli ya kalau seperti ini tinggal tekan ini satu kali lagi bisa diganti mulai 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5000 5000 6000 500 karena ini masih baru jadi di angka 1000 servis pertama itu 1000 km atau 2 bulan oke sudah disini untuk bensinnya speednya kecepatannya disini ada bar naik itu seperti ini teman teman nah kalau semakin tinggi naik seperti ini dia akan hemat ppm sih nah seperti ini ini hemat ppm ya sudah ya paham disini ada indikator aki kalau akinya ngedrop indikator ISS disini indikator suhu kalau ada yang tidak bagus di sistem pendingin atau radiator dia akan nyala warna merah indikator engine saat pas dinyalakan kalau ada bermasalah dia akan berkedip terus indikator jarak jauh nah kalau vario 150 disini ada indikator careless karena ini vario 125 tidak ada kemudian ada satu lagi indikator alarm seperti ini nah disini ada alarm dia akan bunyi ini indikator alarm ya seperti ini itu untuk alarmnya untuk mematikan tekan tombol unset nah untuk pilihan warna putih ini yang tipe ISS harganya Rp 22.510.000 untuk warna putih ini tidak ada kombinasi apapun nah kemudian di bagian dan samping ini ada tulisan honda namun memakainya sticker berbeda dengan vario 150 ya yang menggunakan emblem timbul pengeremannya kombi brake atau CBS saat rem belakang ditarik rem depan dan belakang akan mengerem secara bersamaan untuk ban yang digunakan disini IRC teman-teman model velgnya bisa teman-teman lihat seperti ini suspensinya teleskopik bannya tubeless ya bisa dilihat dari segi ini pentilnya seperti ini teman-teman kalau tubeless untuk ukurannya disini 80 x 90 ring 14 ada pun pengereman dari honda vario 125 ya yang tipe ISS ini pengeremannya cakram hidrolik piston tunggal dimana untuk piston disini menggunakan merek tokico berwarna hitam untuk lampu depan sudah sering saya jelaskan ini LED disini juga ada alisnya LED juga teman-teman nah ini sepionnya yang plus untuk di bagian samping disini tulisannya vario warnanya silver hanya tulisan vario karena vario 125 yang tulisannya vario 150 kalau vario 150 kalau yang 125 hanya tulisan vario saja namun footstepnya memang disini lebih bagus di vario 150 ya menggunakan aluminium warna silver kalau vario 125 baik cps atau ISS menggunakan besi berlapis karet warna hitam ini model dari filter udara tidak ada kickstarter tapi tadi ya teman-teman lihat ada voltase baterainya indikator baterai apabila lemah pengereman belakang masih menggunakan pengereman tromol untuk bannya mereknya IRC kemudian untuk ukurannya di bagian belakang dari vario 125 ISS 90x90 ring 14 untuk lampu belakang semuanya menggunakan lampu LED baik lampu rem lampu sen ini ya ini untuk ban belakangnya seperti ini nah kemudian disini kenal potnya teman-teman dari vario 150 vario 125 sama model kenal potnya tidak ada yang berbeda kemudian disini ada radiator vario 125 dan vario 150 menggunakan pendingin cairan atau radiator disini untuk melihat bahwa kapasitas cairan pendingin masih banyak atau tidak disini terlihat seperti ini ya coba kita dengarkan juga suaranya kita nyalakan ini masih baru dinyalakan teman-teman halus ya bagus sekali nah inilah tampilan dari honda vario 125 tipe ISS teman-teman semuanya yang ingin membeli vario 125 ISS ini harganya 22.510.000 rupiah untuk area kami ketanggungan berbes Jawa Tengah khususnya bagi teman-teman yang di area kami ingin membeli silahkan hubungi nomor kangmas pro yang ada di deskripsi baik secara cash ataupun kredit nanti siap dibantu oke salam ngaspal semuanya terima kasih sekian dari saya jangan lupa like komen dan share Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih